Intro Halo Pemirsa Nas TV, senang sekali saya Andra Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Munas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa bersin bukan sekadar refleks tubuh yang umum dialami sehari-hari, tapi bisa menjadi tanda adanya penyakit atau kondisi medis serius. Bagaimana dan seperti apa bersin sebagai tanda penyakit tersebut? Berikut keliputannya. Bersin adalah reaksi alami tubuh untuk membersihkan saluran penafasan dari tubuh, polutan, atau kuman yang terhirup. Meskipun sering dianggap sebagai gejala umum, bersin yang terjadi berulang kali atau disertai dengan gejala lain, seperti gatal pada hidung, ingus yang mengalir, atau hidung tersumbat, bisa jadi menandakan kondisi alergi atau penyakit tertentu. Rangsangan yang diterima ini kemudian terdeteksi oleh saraf di mukosa hidung. Saraf trigeminal yang bertanggung jawab atas sensorik di area hidung, berperan penting dalam proses ini. Sehingga ketika ada benda asing atau iritasi yang terdeteksi, sinyal dari saraf ini akan dikirim ke otak. Otak kemudian merespon dengan mengirimkan perintah kembali melalui saraf Eferat, yang pada akhirnya memicu reaksi bersin. Menurut Ketua Divisi Alergi Imunologi Departemen THTKL FKUNHAS, Dr. Aminuddin Asis SPTHTKL, subspesialis AIK MKES, proses tersebut merupakan mekanisme tubuh untuk membersihkan saluran penafasan dari partikel asing yang tidak diinginkan. Jadi bersin itu adalah merupakan suatu refleks dari tubuh kita. Jika ada sesuatu rangsangan dari luar, dari lingkungan, bisa hal ini berupa rangsangannya normal saja atau bisa juga merupakan suatu penyakit. Jadi yang normal-normal saja itu adalah merupakan suatu reaksi tubuh atas adanya suatu benda atau sat atau suhu atau kuman atau apa yang, atau polutan atau sasat polutan, asap rokok, semua itu berasal dari lingkungan dan hal ini direspon oleh tubuh kita melalui hidung. Jadi ada suatu sarap di ujung-ujung mukosa hidung, itu akan melaporkan bahwa ada sesuatu benda asing, nanti akan dilaporkan melalui sarap, namanya sarap trigeminal, sarap trigeminal itu adalah sarap yang bersarapi di hidung, sarap sensorik, terus nanti akan dilaporkan ke otak, nanti setelah otak akan terjadilah efren, jadi sarap efren itu dari otak yang nanti akan berespon terhadap serasakan tadi. Jadi akan ada respon dari otak, nanti akan, namanya efren, efren kalau diselur dari otak, itu nanti akan menimbulkan suatu reaksi berupa bersin. Dokter Asis menambahkan, penyebab utama bersin berulang antara lain adalah alergi terhadap debu, tungau, atau kotoran hewan peliharaan, di mana infeksi virus seperti flu biasa juga sering menjadi pemicu utama bersin. Namun, jika bersin tersebut terus menerus dan diiringi gangguan tidur, ini bisa menjadi gejala remitis alergi atau infeksi sinus. Untuk menjaga komplikasi seperti sinusitis atau polip hidung, dokter Asis menyarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter THT. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi gejala bersin, antara lain menghindari paparan alergen, menjaga kebersihan hidung dengan larutan natrium klorida atau NHCL, atau larutan garam, dan menggunakan obat yang diajurkan oleh dokter. Vini Septeni Semual, Hunhas TV Pemirsa kesulitan untuk tidur di malam hari dapat menimpa siapa saja, dan kondisi itu dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang. Lantas apakah itu yang disebut insomnia? Seberapa bahaya insomnia itu? Berikut liputannya untuk Anda. Insomnia merupakan kondisi medis, di mana seseorang mengalami kesulitan tidur, atau sulit mempertahankan tidur, meskipun memiliki kesempatan untuk tidur dengan cukup. Kondisi tersebut bisa menyebabkan gangguan pada aktivitas sehari-hari, seperti konsentrasi yang buruk, mood yang tidak stabil, dan kelelahan. Secara umum, insomnia dibagi menjadi dua kategori, yaitu insomnia primer dan insomnia sekunder. Insomnia primer merupakan gangguan tidur, yang tidak disebabkan oleh kondisi medis dan psikologi, tetapi bisa berkaitan dengan faktor-faktor, seperti stres, kebiasaan tidur yang buruk, atau pola hidup yang tidak teratur. Sedangkan insomnia sekunder, terjadi sebagai akibat dari kondisi medis atau gangguan psikologis, seperti depresi, kecemasan, nyerik kronis, atau gangguan tidur, lainnya seperti slip apnea. Dikatakan dosen psikologi Universitas Sasanudin, Susi Susanti SPSI MA, terhadap gangguan tidur, akibat medis tersebut harus dilakukan. Pemeriksaan yang intens bukan hanya terhadap pola tidur, namun juga terhadap asupan makanan. Insomnia itu kan gangguan tidur ya, bisa disebabkan karena misal riwayat penyakit, bisa karena, jadi harus ada pemeriksaan yang intens, misal apa permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian bagaimana memang pola tidurnya selama ini, kemudian barangkali bisa sampai asupan makanan, asupan makanannya ya, bisa dicari tahu dulu. Nah sebenarnya tidak ada pengukuran yang pasti begitu ya, kapan seseorang dikatakan insomnia, tapi biasanya memang insomnia dikaitkan dengan gangguan tidur. Nah saya sebagai konselor tidak terlalu sepakat, kalau misal belum apa-apa, terus sudah bilang dirinya insomnia. Mengapa? Karena efek dari menganggap bahwa dirinya insomnia, itu nanti panjang efeknya. Misal ketika saya mengatakan saya insomnia, nah kalau ada masalah lagi, terus saya bisa denial dengan mengatakan, saya kan insomnia gitu. Daripada melabeli diri insomnia, saya lebih mengapa malam ini tidurnya tidak nyenyak, mengapa malam ini kok sampai jam larut malam belum bisa tidur. Nah mungkin di situ, karena biasanya kemampuan tidur kita itu juga dipengaruhi oleh masalah yang sedang dihadapi. Susi Susanti menambahkan, jika sudah mengalami insomnia akut, sebaiknya dibawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan medis. Ia juga menyampaikan bahwa jika gangguan tidur yang muda terbangun di malam hari, kemudian merasa cemas, sebaiknya dibawa ke konselor atau psikolog, untuk mencari tahu penyebab gangguan tidurnya, apa benar karena berasal dari penyakit, atau karena sedang menghadapi masalah yang berpengaruh pada psikologis individu yang bersangkutan. Ia pun meminta agar ketika mengalami kesulitan tidur yang berkepanjangan, untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan, agar mendapatkan diagnosis yang tepat dan rencana pengobatan yang sesuai. Karena insomnia bukan hanya tentang masalah tidur, tetapi bisa memengaruhi keseluruhan kualitas hidup. Kota yang warganya menjadi komunitas pensiunan terbesar di Amerika Serikat, ternyata juga menjadi tempat dengan pertumbuhan jumlah anak paling besar. Bila memperhitungkan kawasan satelit di sekitarnya, perkembangan ini memunculkan dinamika baru. Selain juga tantangan tersendiri, selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Dengan suhu udara relatif hangat sepanjang tahun, dan tidak adanya pajak penghasilan penegara bagian. Florida menjadi tujuan banyak warga Amerika untuk melewatkan masa pensiun. The Villages di Florida bagian tengah menjadi salah satu kota favorit bagi pensiunan. Undang-undang di The Villages membatasi usia penduduk untuk menjaga statusnya sebagai komunitas pensiunan. Tapi daerah sekitar The Villages, termasuk kota Wildwood, kini juga menjadi wilayah dengan pertumbuhan terpesat dalam penduduk muda dan anak-anak. Alasannya banyak layanan bagi para lansia harus dilakukan oleh keluarga relatif muda. Jumlah anak usia 14 tahun ke bawah di wilayah The Villages dan Wildwood tumbuh 18 persen lebih dalam 10 tahun. Sementara jumlah keluarga muda tumbuh 19 persen dalam kurun waktu yang sama. Orlando adalah destinasi wisata ramai di Florida, tempat Disney World dan Universal Orlando berada. Meski banyak warga lansia merespons positif pertumbuhan penduduk The Villages dan sekitarnya, bagi warga pensiunan ada pula dampak negatif. Sementara bagi keluarga muda yang tinggal di sekitar, salah satu kekurangan kawasan The Villages dan sekitarnya adalah minimnya layanan medis bagi anak. Karena fasilitas medis lebih banyak diarahkan pada warga lansia. Perkembangan di The Villages dan sekitarnya kontras dengan apa yang terjadi secara nasional di AS. Data sensus terbaru menunjukkan bahwa dalam satu dekade terjadi penurunan sekitar 3,3 persen warga usia 14 tahun ke bawah di berbagai kota di Amerika. Dan penurunan paling signifikan terjadi di kota-kota besar seperti New York, Chicago, dan Los Angeles. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Baik pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan UNAS Daily hanya di UNAS TV. Saya Andrea Ririn Karina, mengakili kru yang bertugas. Pemintu nur diri dan sampai jumpa. Pemintu nur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!